Intro Baik Ibu, jadi untuk pemeriksaan Anda sudah selesai Ibu ya Sekarang Ibu bisa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan Anda ya Baik Ibu, sama-sama Aduh, pasiennya gejala covid lagi, tiap hari Tambah lama, tambah pusing kepada ini Data pasien banyak sekali nih, pagi hari Bro, kok diam-diam aja, kenapa? Aduh, sepertinya saya cemas nih bro Pasien covid nih, tiap hari semakin banyak aja Bagaimana keluarga di rumah? Tenang bro, kan kemarin kita sudah diajarkan mengenai cara mengatasi cemas Hmm, iya juga ya, kita pernah diajarkan ya Iya dong, jadi slow aja lah Coba, apa aja yang telah diajarkan kemarin bro Beberapa studi tentang dampak covid-19 terhadap naga kesehatan Menunjukkan tingkat bisnes yang tinggi sebesar 72% Tingkat depresi sebesar 50% Ansietas sebesar 45% Dan insomnia sebesar 37% Di mana gejala-gejala tersebut semakin berat terjadi terhadap tenaga kesehatan Memang dikontak lebih lama dengan pasien dengan covid-19 Manajemen stres yang baik diperlukan agar tenaga kesehatan dapat buat peker jengih Merasa sejahtera dan mampu menolong orang-orang yang membutuhkan Kemudian ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan selama dan sebelum bertugas Pertama, jika Anda akan pergi bertugas dengan jam kerja yang panjang Pastikan beritahukan keluarga yang akan menghubungi Anda Temukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka Dan berikan harapan yang realistis untuk mengurangi tekanan pada diri sendiri Kemudian yang kedua, bicarakan dengan atasan Anda Dan temukan orang yang akan menggantikan Anda sementara selama Anda sedang tidak bertugas Tenaga kesehatan yang rentang terhadap stres selama pandemi covid-19 Dapat menyebabkan yang pertama, burnout atau rasa kewalahan dan lelah yang amat sangat Di mana tanda-tanda dari burnout diantaranya Frustasi, mudah menyalahkan orang lain, mudah merasa marah, merasa gagal, lelah, letih, kewalahan Merasa tidak dapat membantu, dan merasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik Yang kedua, yaitu stres traumatis sekunder Di mana stres traumatis sekunder merupakan reaksi dan dijalan stres yang timbul akibat dari paparan pengalaman traumatis individu lain Di mana stres jenis ini terjadi tanpa paparan secara langsung Yaitu ketika kita mendengar atau menyaksikan berita tentang kejadian traumatis yang dialami oleh orang lain Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindungi dirinya Di antaranya membatasi jumlah jam kerja, yaitu tidak lebih dari 12 jam per hari Dengan durasi kerja yang padat, singkat, dan belum pernah dialami oleh beberapa tenaga kesehatan sebelumnya Hal ini dapat memicu terjadinya efek psikologis negatif terhadap tenaga kesehatan Di antaranya seperti gangguan emosional, stres, depresi, serangan panik, insomnia, fobia, dan kelelahan emosional Banyak dari tenaga kesehatan seringkali harus melakukan isolasi diri terhadap keluarga dan juga orang terdekat Walaupun tidak mengalami COVID-19 Hal ini seringkali menjadi keputusan yang sulit dan dapat menyebabkan terjadinya efek psikologis negatif yang signifikan terhadap mereka Ada pun solusi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di era pandemi krisis kesehatan Yakni program trauma healing, hipnoterapi, dan pendampingan ahli kejiwaan secara rutin Masih ingat semua kan bro? Yoi bro, makasih udah mengingatkan ya Yoi bro, oke sekarang udah semangat kan? Semangat dong Oke balik ke dulu yuk Masih banyak pasien yang membutuhkan kita Yuk